Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan optimis untuk teman-teman beternak penghobi dan pelaku dosa kelinci seluruh Indonesia khususnya ya nah ini kebetulan masih supuh ya di sini masih jam lima lebih dikit nih si gelap si gelap juga masih kena mendung nah kali ini kita akan ngecek kelinci yang dulu kita perbaiki ini udah beranak beberapa hari disusui atau enggak ya kita cek jadi temen-temen yang bingung kelilingnya disusui atau enggak ya kalau mau ngecek subuh ya biar ngelihat nah itu aja udah keluar tuh keluar itu udah sedangkan menyusui makanya jarang-jarang kita ngelihat kelinci sedang menyusui lainnya ada yang keluar seperti ini itu Aduh kalau keluar kayak gini nggak usah panik ya eh sini kecepit mungkin sih Oh masuk situ hahaha kita masuk masukin aja ini kebetulan beranaknya delapan ekor jadi disusui tongganya bisa kita cek karena sempit ya kemarin bisa kita cek tuh tut induknya nih warnanya 345678 ekor nah ini nih nih kalau barutnya buncit kayak gini nih ini udah disusuiin sama ini juga itu nah ini tuh teman-teman yang mau ngerti jenis kelamin ini betina ya seperti ini karena bakal putih susunya udah kelihatan nih titik-titiknya Hai adik kalau mau cek santan betina yang paling gampang memang di umur satu sampai tiga hari gak selama di bagian bawah perut belum tutup bulu ya kalau kayak gini masih kelihatan nih tapi kalau kadang warna-warna yang susah nggak kelihatan jadi kalau putih susunya banyak bakal calon kayak tadi ya titik-titiknya itu betina nih kelihatan ya 12345678 ini nih ini titik-titiknya tuh Alhamdulillah beranak delapan ekor masih utuh berarti indukannya dulu yang kita perbaiki ini berhasil ya karena sudah bisa beranak dan juga anakannya masih utuh ini kena kebanyakan ini ada luka ya seperti ini ini seringkali kena kuku kuku induknya aman ya Nah kalau kayak di kasus yang di luar nesbok ini seringkali karena sedang menyusui tapi dia ikut ya kita bahwa waktu indukannya keluar keluar dari nesbok ini dia masih nyantol di puting susu makanya dia masih ngikut kita masukin aja ini kandangnya sempit karena memang bulunya bulunya ini mau buat anakan makanya lubangnya ini kecil nih tapi enggak masalah karena kemarin kita sudah masukkan indukan ya otomatis jadi kandang indukan ini makanya belum saya isi karena masih pagi Nah untuk kotor-kotoran kayak gini ini harus sering dibersihkan ya ini karena minumnya kita pakai wadah pakan ini juga sama untuk kandang indukan blikon-blikon ya kalau ini jenis rak beranak 8 ekor jadi rak juga bisa bisa beranak banyak dan juga bisa merawat anaknya ya ini terbukti delapan ekor masih utuh tinggal kita rawat ntar sampai sapi dia sampai berapa ekor kalau masih utuh tetap bagus ya oke lah ternyata nah aman ya lintinya juga sehat Oke teman-teman jadi memang kalau teman-teman punya kelinci yang kurang bagus dapat mungkin ya dalam arti yang kurang bagus itu enggak terawat sakit atau lain bisa kita belihara kita rawat dengan baik insya Allah suka menghasilkannya seperti ini sampai beranak delapan ekor ini juga sekarang sudah sehat jadi memang untuk dikelinci kita yang diperlukan itu ketelatenan dan juga ilmu-ilmu tentang cara perawatannya nah ini ini sudah sapi-sapian nilai tinggal dua ekor yaitu lagi udah tiga bulan warna black juga dari anak-anakan Oke sekitar seitu aja ya sekian ya untuk kali ini konten kali ini semoga bermanfaat dan selesai dalam suara idul fitri teman-teman kembali lagi ke settingan awal sudah nggak libur lagi selamat bekerja selamat beraktifitas Terima kasih di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan selalu optimis selamat menikmati